Ini menjadi trending di Youtube Makanan Indonesia di Cina Laris manis di serbu pembeli Ok, saya ingin mendoakan buat sesiapa sahaja yang tengok Yang tonton video saya kali ini Agar dikunyakan limpah rezeki yang luar biasa Yang tidak akan pernah putus-putusnya Diberikan kemakbulan di atas setiap doa dan impian kalian Dan buat saudara kita di Palestina Semoga Allah sentiasa memberikan pertolongan buat mereka Dari segenap sisi dan arah insyaAllah Amin, amin ya Allah Alhamdulillah, amin Ok, hari ini saya nak react Satu lagi video daripada channel Jen62 Sekali lagi, jangan lupa juga untuk bantu Subscribe channel ini, tanda dukungan kita Kali ini pula kita nak melihat Luar biasa bangga katanya Tiga orang cewek cantik Indonesia Yang sukses Memperkenalkan makanan Indonesia Di China Atau di Cina Di Tiongkok, gitu kan Ok, kita ingin cari tahu siapakah Cewek cantik yang sukses itu Yuk, ikut us react Yuk Ok, udah siap semuanya Yuk kita mulai Bismillah Memiliki suami berasal dari negara lain Menjadi impian banyak wanita Namun, tak sedikit juga yang takut akan hal itu Karena banyaknya perbedaan seperti Bahasa, budaya, dan lain sebagainya Wanita yang bersuamikan orang luar negeri Tentu jadi kebanggaan tersendiri Menarik dan mungkin juga terkesan keren Perkembangan teknologi dan kecanggihan internet Semakin mudah bagi orang untuk berinteraksi dengan orang dari manapun Terlebih bagi yang menambahkan bahkan pasangan hidup dari lintas dunia Tentu saja harus cerdas dan berhati-hati juga Sekarang ini banyak cerita wanita-wanita Indonesia yang bersuamikan pria luar negeri Dalam video kali ini kami akan mengulas beberapa wanita Indonesia yang melabukkan hatinya dengan laki-laki dari negeri tirai bambu Pasangan beda negara ini sekarang hidup berbahagia bersama anak-anak mereka Wanita-wanita hebat dalam video ini berjualan kuliner Indonesia di Cina Mereka memperkenalkan makanan Indonesia bagi masyarakat Cina Siapa saja mereka? Inilah sederet wanita Indonesia yang berjualan kuliner di Cina Membawa makanan Indonesia ke Cina Ini Santi channelnya lo biasa Asal Indonesia Santi ramai diperbincangkan di media sosial karena konten-kontennya membahas makanan Indonesia di Cina Lewat channel Youtubenya Santi di Cina Wanita cantik yang tinggal di Dandong, Cina ini memperkenalkan makanan Indonesia sambil berjualan dengan food trucknya Makanan yang dijajakan pun banyak varian Setiap kali Santi berjualan, ia selalu mengganti menunya Bukan bosan, justru karena pelanggan tetap yang datang selalu bertanya Apa menu hari ini? Selamat datang food truck Santi di Cina Dalam food truck ini, Santi berjualan berbagai makanan Seperti bika ambon khas medan, kue lapis, martabak mini, ayam bututu, sate lilit khas Bali, dan serabi kuah kinca rasa durian Dalam berjualan, Santi terkadang dibantu oleh adik iparnya dan juga suaminya yang merupakan orang Cina Saat Santi sibuk memasak, adik iparnya membantu menjelaskan jenis makanan yang dijual hari ini Meskipun sibuk memasak, Santi juga tetap ramah menyapa atau sekedar menjawab pertanyaan pelanggan Bukan itu saja, Santi juga selalu mengizinkan pelanggan untuk mencicipinya sebelum membeli Dengan sapaan manjanya dan ramah dagangannya pun tiap hari dibanjiri pelanggan Setiap kali berjualan, Santi selalu mengunggah videonya di Youtube Channel Youtubenya sukses mencuri perhatian warga plus 62 Beragam pujian warga net pun berdatangan, bukan sekedar konten, namun mbak Santi memang totalitas Aura positif dengan senyumnya terpancar bangga memperkenalkan Indonesia di luar negeri Lihat teman-teman, adik aku bilang indomie Indonesia terlalu dikit katanya Tika menikah dengan pria cina bernama Liang Weksun Kisah cinta mereka memang sangat unik Karena sebelum mereka menikah, Weksun terlebih dulu mengucap dua kalimat syahadat Setelah masuk Islam, baru mereka menjalani akad nikah Setelah menikah, Tika dan Weksun memilih tinggal jauh dari keramaian untuk membesarkan putra mereka Weksun mengajaknya pindah ke rumah masa kecilnya yang terletak di pelosok Cina Kisah cinta mereka berawal Pada saat itu, Weksun mengaku terlebih dulu melihat Tika Weksun tertarik pada Tika karena rambutnya yang panjang Inilah yang membuat Weksun langsung jatuh hati Senyuman manis Tika telah membuatnya jatuh cinta Inilah memori perkenalan mereka berdua hingga berujung ke pelaminan Tika juga ini kulitnya putih juga Dengan rambut hitam panjang dan bibir merah merona Terlihat Tika dan suami sangat ramah melayani pembeli Makanan yang disajikan sangat menarik Baik dari kemasan maupun tampilan Pasangan berbahagia ini terlihat semangat mempromosikan kuliner Indonesia di Cina Kuliner yang mereka jual pun tersedia dengan berbagai varian Yang membuat kita terharu Tika bersama Abil anaknya Membiasakan berbicara bahasa Indonesia Tika baru mengunggap video berjualan makanan Sejak 25 Mei 2023 Meski begitu Tika mereka selalu mendapat apresiasi dari netizen Indonesia Netizen pun banyak yang mendoakan keharmonisan mereka berdua Tidak ada yang beli ya Yeni ternyata sudah lebih dulu berjualan masakan Indonesia di Cina Yeni yang juga dikaruniai seorang anak Kerap berjualan di toko papa mertuanya Wanita cantik dari Singkawang Kalimantan ini Berhasil menaklukkan laki-laki dari Cina pada pandangan pertama Yeni tidak menyangka laki-laki inilah sekarang menjadi suaminya Kisah mereka berawa pada saat Yeni ke Bali dan ia bekerja di toko bunga Pekerjaannya tiap hari merawat dan merangkai bunga yang sudah dipesan pelanggan Pada suatu hari ada dua laki-laki bermata sipit berkulit putih menghampirinya Salah satu di antara mereka membeli bunga mawar Dengan bahasa yang sangat terbatas Laki-laki ini menjelaskan bahwa bunga yang ia beli dikasih untuk Yeni Laki-laki yang satu lagi sudah lancar bahasa Indonesia Dan mengatakan temannya membeli bunga karena tertarik dengan Yeni Setelah mengobrol panjang lebar Yeni pun memberikan nomor handphonenya Yeni pun jatuh cinta pada pandangan pertama dengan laki-laki dari Cina ini Hubungan mereka berlanjut melalui telepon Ia memutuskan untuk pulang ke kampungnya dan tidak bekerja lagi di toko bunga Beberapa bulan kemudian laki-laki Cina itu datang lagi ke Indonesia Pria ini meminta izin ke orang tua Yeni untuk menikah Awalnya orang tua Yeni tak mengizinkan jika Yeni tinggal di Cina Namun pria Cina ini malah mengajak ibunya Yeni untuk ikut terlebih dahulu Pada saat itu Yeni dan pasangannya menggunakan aplikasi terjemahan Ditelepon selulernya untuk berkomunikasi Setelah mendapatkan restu dari orang tua Yeni Sang calon suami dari Cina ini pulang ke negaranya untuk menyiapkan berkas pernikahan Begitu juga dengan Yeni Ia harus menyiapkan berkas yang sangat banyak untuk persiapan pernikahan Walaupun banyak masalah tidak menyurutkan cinta mereka untuk melangsungkan pernikahan Sekarang pun Yeni sudah memiliki seorang putri cantik Dan menjalani hari-harinya sebagai ibu rumah tangga di Cina Selain menjadi ibu rumah tangga Yeni juga menjual bermacam-macam masakan Indonesia kepada orang Cina yang datang ke toko mertuanya Yang menjual guangbing Guangbing adalah makanan mirip martabak telur berisi sayur, sosis, dan daging ayam Keterampilan memasak Yeni, ia dapatkan secara otodidak Melalui kanal Youtube Yeni di Cina, ia mempromosikan aneka kuliner Indonesia Di gerobak inilah, Yeni dibantu suaminya berjualan setiap hari Setelah pulang berjualan, gerobak dibersihkan kembali Jika suaminya bersih-bersih, Yeni gantian bergadang malam untuk ngedit video Di gerobak yang bertuliskan Indonesian Food ini Menjadi kenderaan cinta Yeni dan suaminya mengarungi hidup setiap hari Yeni menjadi trending di Youtube Makanan Indonesia di Cina laris manis di serbu pembeli Malah sebagian pelanggan menyarankan Yeni untuk membuka restoran Kesuksesannya menjadi inspirasi dan dikagumi masyarakat Indonesia Kita doangkan saja ya, Mbak Yeni dan suaminya sukses terus dan bahagia selalu Amin, amin Nah, untuk kita persaksikan bagaimana tiga orang cewek daripada Indonesia ini Yang berhasil membuka jualan, membuka ataupun kerobak gitu kan Food truck dan sebagainya Dan memperkenalkan makanan Indonesia sebagai dagangan mereka kepada orang-orang Cina gitu kan Dan kita melihat bagaimana dedikasinya mereka Contoh warga Indonesia yang untuk mencari rezeki walaupun di negara orang gitu kan Untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya Itu sesuatu yang harus kita hargai, apresiasi buat mereka ini Dan bukan mudah sebenarnya untuk berada di negara orang Apalagi kalau di Cina gitu kan Masalah bahasanya, masalah kepercayaannya dan sebagainya Tapi mereka ini berjaya untuk menakluki masyarakat di Cina Dengan memperkenalkan makanan-makanan Indonesia Dan berjaya memperkenalkan makanan Indonesia kepada mereka Orang-orang di Cina ini Sehingga kan mereka kejatuh cinta banget sama makanan Indonesia Dan ternyata kebijakan tiga cewek cantik ini Telah memperbagaikan jualan mereka, dagangan mereka Menyebabkan orang-orang Cina itu tahu lebih banyak makanan Variasi makanan daripada Indonesia Dan pastinya akan menyebabkan makanan Indonesia itu terus digemari Dan disukai oleh bukan hanya masyarakat Indonesia Malah masyarakat di seluruh dunia Karena kita tahu warga negara Indonesia itu berkebaran ke seluruh dunia Dan mereka itu membawa Bukan hanya diri mereka tapi mereka membawa Indonesia bersama mereka Walau di mana juga mereka berada Kita doakan agar mereka diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat Dan kejayaan sampai bisa buka resta Siapa tahu kan buka resta Indonesia di Cina Dan di mana-mana tempat yang mereka kerja gitu kan Dan semoga mereka bahagia juga bersama keluarga di Cina Dan juga keluarga di Indonesia Berjaya bahagia dunia dan akhirat InsyaAllah yang baik-baik kita doakan Semoga doa yang baik juga berbalik kepada kita juga Amin insyaAllah Okeylah sampai jumpa di video Jumpa lagi di lain video Jaga diri semua teman-teman Dadah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video